Jadi genre sendiri punya master yang seperti yang Anda lihat ini, kemudian gender, kemudian keyword, dia punya master sendiri. Jadi movie ini punya hubungan dengan para tabel ini, termasuk movie cache, movie company, genre, keyword, dan seterusnya. Kalau Anda lihat sebuah movie, itu bisa punya lebih dari satu genre. Sebuah movie bisa punya lebih dari satu genre. Bagaimana caranya di JSON? Kita bisa retrieve data movie yang sudah Anda lakukan selama ini, plus data genre yang nyantol di movie tersebut. Jawabannya adalah menggunakan nested JSON. Kita akan mengupdate detail movie PHP untuk mengambil data genre ini. Nah, mungkin punya saya dan punya kalian akan berbeda, tapi tolong dicermati di mana harus menetakkan program ini dan apa yang harus dirubah. Pertama Anda buka sublime atau visual studio code. Buka di xampp, htdocs, kemudian nama foldernya. Kemudian Anda buka movie detail 2 php. Oke, ya. Sekali lagi, ini punya teman kalian juga ya. Jadi movie detail 2 php. Harusnya isinya sama. Yang membedakan dengan movie list adalah ada pembacaan post ID. Ya, disini harusnya kalian punya ini. Iset dollar post ID. ID sama dengan post ID. Atau get ya, terserah. SQL-nya adalah select all from movie where movie ID sama dengan dollar ID. Itu ya. Oke. Saya akan menjalankan query lagi untuk mengambil data genre dan cache dari movie ID yang terkirim ini. Nah, teman-teman coba cari di bagian if else ini, result success dan error. akan ada proses while, looping while yang membaca data dari query ini satu per satu. Kemudian di-post ke dalam array dollar data. Jadi ada sebuah array kosongan dan datanya diisi atau di-post data movie. Nah, sekarang Anda masukkan programnya setelah while di bawah while ini. Jadi disini kita akan masukkan programnya untuk melakukan ini. Nah, teman-teman tolong dikopas dari slide powerpoint-nya php.d.movie ini bagian yang ini. Mulai dari SQL 2 sampai bawah sini. Kalian copy, ctrl-v, kemana di bawahnya while ya. Di bawahnya while ini, ctrl-v. Nah, seperti ini. Oke, saya kasih keterangan get genre. Oke, jadi Anda copy paste di bawahnya while ini. Nah, saya akan terangkan programnya. Buat apa sih, gitu ya. Sudah ya. Oke, nah. Query-nya dulu ya kita lihat ya. Select genre name from genre inner join. Nggak pakai inner join ya nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Movie ID sama dengan dolar ID ya. Jadi select genre. Genre name-nya. Di mana movie ID-nya sama dengan dolar ID. Dollar ID yang pasing di atas. Kalau Anda lihat di tabel, ada movie underscore genre. Ya, setiap movie underscore ID ini, dia punya ID genre. Nah, kita select ini. Mungkin yang dimaksud inner join-nya adalah kita inner join-nya dengan genre yang ada di master. Master genre. Supaya bisa mengambil genre name-nya. Oke. Genre name-nya, oke. Jadi, select query ini akan mereternkan sebuah genre name. Nggak sebuah, sorry. Beberapa mungkin ya. Pokoknya tergantung dari ID movie-nya. Alternatif lain, select-nya Anda juga bisa gunakan select apa itu genre name-nya dari movie underscore genre. Lalu inner join-nya ke master. Nah, itu boleh. Kemudian, teman-teman, di bawahnya seperti biasa, kita eksekusi menggunakan ini. prepare statement, SQL itu, di eksekusi. Nah, kemudian ada array baru, dollar genre, sama dengan kotak-kotak. Oke. Nah, programnya sama persis kayak yang di atas. Di mana dibaca satu persatu, di push. Oke, di push. Masuk ke array genre. Kemudian, si array genre ini, ya, array genre ini, dimasukkan ke dalam sebuah field array genre, dollar data, genre sama dengan genre. Nah, dollar data ini adalah dollar data yang sama dengan yang di atas. Oke, sama ini. Cuma perbedaannya yang yang di atas ini, yang di bawah maksudnya, ini kita membuatin sebuah indeks baru, namanya genre, diisi array genre. Ya, jadi sama sebenarnya. oke, kemudian, itu tadi yang genre, ya. Sekarang Anda menuju slide selanjutnya, di mana kita menambahkan aktornya, aktor-aktisnya. Jadi ini di copy juga, ctrl A, ctrl C, di bawahnya ini, langsung. Anda lakukan ctrl V. Silahkan dilakukan, ya. Baik, ya. Sudah, ya. Nah, query-nya adalah select person name, character name from person. Jadi ada master person. Ini isinya aktor-artis. Dia punya person ID, person name. Dan, kita bisa kaitkan dengan movie underscore case. Ya, ada movie ID, yang nyantol ke movie yang ini, foreign key dari movie tabel utamanya. Dan ada person ID, yang diambil dari master case, character name, itu nama peran dia di dalam film. Gender ID dan case order, urutan case-nya. Nah, teman-teman itu, ya. Jadi kita mengambil nama pemain, character name, jadi nama pemain dari person, nama asli orangnya, kemudian kita ambil nama perannya dia di film, namanya siapa, kemudian diinterjoinkan dengan movie case yang ada, berdasarkan movie ID yang terpilih. Oke. Sama, kita query-kan, kita eksekusi, kita punya request dan di-push, hasilnya satu per satu, dijemblungin, dan semuanya, itu dimasukkan ke dollar data ini. Nah, oke ya, itu ya, teman-teman. Sekarang saatnya kita coba lihat model JSON-nya. Pertama, Anda buka localhost, nama folder Anda, movie detail 2.php. Mungkin Anda akan lihat semacam error kayak begini, karena apa? Oke, sebentar, kita perbaiki dulu, define variable SQL in line 22. Line 22. Kita coba scroll ke atas. Ya, errornya adalah, belum ada dollar post, karena memang betul, movie detail 2.php ini, digunakan untuk membaca, single data movie, berdasarkan ID yang dikirim lewat post. artinya, di php-nya dia meminta dollar post ID. Nah, caranya bagaimana? Untuk mensimulasikan post, sebelum Anda benar-benar ngoding beneran, maka Anda butuh software tambahan namanya postman. Ya, postman. tukang post, postman itu, mesti download lagi, dan harus saya registrasi, setup dan kawan-kawan. Nah, tidak usah kita lakukan, tapi di sini, saya punya cara lain, yakni, purak-puraknya nih ya, purak-puraknya aja, dollar post ID-nya udah ada, jadi Anda tambahkan semacam ini di atas, nanti kita komen lagi ya, ini hanya untuk testing. Anda tambahkan, dollar, underscore post, dengan nama postnya ID, sama dengan 189. 189 ini salah satu ID di database tabel movie. Boleh kalian cari angka lain untuk dibuat demonstrasi. Sudah, teman-teman? Pak, saya mendapat error yang lain, Pak. Oke, oke, tunggu. Oke, bentar ya, sebentar. Kalau saya reload, nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Kemudian, ini kalau saya block semua, ctrl C, nanti yang error-error, saya kunjungi sebentar ya, cuma saya mau nunjukkan dulu, model JSON-nya, JSON-viewernya. Jadi, yang hasil ini, yang 189, jadi, copy. Kemudian, kita, apa, paste ke sini, kita view. Nah, hasilnya, sama kayak kemarin, ada result property, dari objek JSON, sukses, ada, objek data, di dalamnya, di index ke 0, di index ke 0-nya, itu adalah data movie yang kemarin. Sedangkan, tiba-tiba, muncul, dua, array baru di sini. Yang ini genre, seperti yang saya katakan tadi, film ini, film Sin City ini, itu, genre-nya ada dua. Thriller crime, gitu ya, jadi ada dua, apalagi case-nya, case-nya ada banyak. Nah, ini dia, teman-teman ya, jadi case-nya ada banyak di sini. Ini yang dimaksud dengan nested JSON, teman-teman. Jadi, sebuah JSON, yang di dalamnya bisa berisi, selipan data-data baru, gitu ya, bisa berupa array, kayak gini, atau bisa berupa objek-objek lain, yang objek-objek baru. Dan, sekali lagi, nested JSON, nggak cuma satu tingkat, bisa bertingkat-tingkat dalamnya. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan, ketika membaca data JSON. Nah, sekarang, silakan share screen, yang, error-error, yang jumpa error, silakan. Oke, Pak. Erick ya tadi ya. silakan, Erick. Bentar, Pak. Nah, di sini, Pak. Jadi, saya pas nyoba, ini error di wall, katanya. Oke, coba lihat line 40. Line 40. Ya, di sini. Bentar, bentar, R2, meskipun lift esok. Ini sih, Pak. Bersanya itu, ada spasi, karakter aneh, Pak. Nggak tahu kenapa. Oh, seperti itu. gitu ya. Coba, tes. Ya, beneran, ya tadi ada error lagi. Iya, soalnya kadang-kadang kalau, oh, itu-udah, udah beda lagi, error-nya. Iya. Ah, gini, teman-teman. paling gampang dan paling aman. Itu sebelum kopas itu, dikopas dulu ke notepad kali ya. Dari, powerpoint ya. Nah, di coba, titik koma 42. 42, titik koma ini ada. Nah, ya, gitu. Buka lagi. Ya, sama masih, titik koma 42. 42 ya. error-nya apa 42 itu? Unexpected 42. Oke, coba lihat lagi. Programnya. Bentar. Coba di komen dulu, reposnya yang, kamu komen. ya, simpen. Reload. 43, turun tutup. Ya, ini berarti ada kelebihan, kurung-kurung awal atau kurangan kurung-kurung awal? Coba lihat lagi. Wah, ini if, if penutup, while, sudah. Toko pas, ulang lagi coba ya. Jangan-jangan. Komen dulu, mulai dari genre itu, di komen semua sampai, bawah. Dari situ, ya, sampai genre yang bawah itu. Genre bawah, oh ini. Ya. Ya, simpen. Reload. 52. 52, lihat. Nah, itu di komen juga deh, membawa sampai kehabisnya cache itu. Ya, itu dibuka komen. Nah, seperti itu cache tutupnya. Nah, itu. Oke, good. Simpan. Reload. Nah, baik. Sekarang kita buka, kita buka yang genre. Komen genre-nya dibuka. Oh, komen genre-nya. Dibuka dulu. Nah, buka, buka, reload, simpan, reload. 44. Nah, kita lihat 44. Gini aja, kamu buka notepad sih ya. coba buka notepad. Kok pas dulu programnya itu, dari SQL2 sampai genre. Nggak ada yang A nih. 42, coba lihat sih. Lagi. Balik ke 42. If-nya kamu komen. Simpan. Reload. Oh ya, dollar ID yang belum ada. Oke, coba delete lagi. Main 33. 33. Oh ya, ini karena perlu dibuat. Coba scroll ke atas sendiri. Nah, dollar post ID 889. Oh, oke. Karena kamu nggak punya dollar ID ya. Nah, sekarang kamu akali. Akali. Oh, sorry, sorry. Ini bukan movie detail 2 ya. Mari saya pakai cara gini sih. Saya manfaatin pakai cari juga sih. Saya pakai ID-nya sih. Oh, Saya manfaatkan cara garing ini. Ya, 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 oke. Tuh. Jadi, latihannya yang ngerjakannya begini ya. Bukan load berdasarkan ID. Bukan. Karena, karena yang diminta kan. Iya. Yang diminta itu load berdasarkan ID. Jadi, ada parameterized routing juga. Oke, ya, ya, sebenarnya. Kalau ini berarti kan, berarti ID-nya itu dollar post cari ya sebenarnya ya. Iya, dollar post cari ini ada ID-nya. Nah, udah, kalau gitu di, ya, di bawahnya genre itu, sini, di bawahnya genre, eh, kok di bawahnya, di atas tulisan genre itu. Dollar ID sama dengan? Dollar ID sama dengan? Dollar underscore post. Cari. Cari. eh, carinya kecil. Ya. Ketik koma. Dah. Dah. Simpan. Reload. Simpan. Reload. Reload. Sudah. Undefined already cari. Coba, lihat lagi ke atas. Dollar post carinya udah dikasih. Nah, ini, ini berarti bukan dollar post ID, tapi dollar post cari. Ya. Oke. simpan. Reload. Nah, eh, eh, turun lagi. Error, sorry, 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 sorry. Tadi itu error apa? Tadi error resultnya. berarti title like 189. Berarti ini, ini juga harus ganti. Ini apa? Wernya. ID ya nanti. Iya, ya, oke. Ubah. 19. Execute 100, halaman, 19. Coba, lihat 19. Coba, lihat lagi programnya. Jangan, 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 jangan. Program yang ini, atau? Iya. Execute SQL, kok gak dikenali tuh? Execute SQL. Coba, lihat lagi. Ini errornya. Errornya. Oke, coba, lihat lagi programnya. Select all from movie, where ID like. Mungkin, jangan pakai like kali ya. Kamu ganti dulu sementara, sama dengan itu. Persennya hilangin. Iya, Iya, oke. Bentar, balik lagi. Karena gini loh, ini kan pakai prepare statement ya. Jadi, query-nya gak boleh kayak gitu. Bentar, query-nya itu, jadi gak apa-apa sih mestinya. Gini, coba kamu echo dulu SQL, echo SQL, nah itu, enter echo, dolar SQL, untuk, ilot, oke, itu, copy paste, coba execute di, ppm admin, di chat, ada yang tanya, apakah barus menggunakan, enggak sih. Iya, enggak apa-apa, cuman, supaya gak bingung, biasanya dipisah. oke, lsql ini, yaitu, sql, control v, go, error, nah itu ada error, kolom ID, kok gak ngerti kolom ID, coba, tabel movie itu ada kolom ID-nya, movie, 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 movie underscore ID, ya movie underscore ID, ya oke, nah sip, hidupin dulu genre yang tadi kamu comment, yang itu, well, enggak, yang itu belum hidup, oh ini nih, reposnya di dropin, oke, simpan, reload, 45 lagi, 45 coba lihat, di sini masih, di komen dulu, simpan, reload, 46, 46, 46 kurung, ini ya, aduh ini, coba kamu hapus isinya well itu, di copy dulu, nah itu, di hapus, di hapus semua space-nya itu, terus, di kosongin semua space-nya, dah, 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 simpan, reload, ini, 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 44, 44, coba lihat, di sini, di komen, sama kurung kurawalnya di komen, simpan, simpan, jalan, oke, diketik manual aja, ayo, diketik manual, while, dalam kurung dolar R2, sama dengan, meskali, fetch asok, dalam kurung dolar risal 2, kurung kurawal, simpan, reload, ya, berarti, control V, repus tadi, re underscore pus, re underscore pus, dalam kurung, nama re-nya adalah dolar, jandra, dolar, jandra, jandra, oh, jandra, oh, yang di atas, R dolar R2, itu S, jandra-nya, pakai R, pakai S, nah, diketik koma, diketik komanya belum, simpan, nah, jalan, jalan aneh ini, aneh banget ya, oke, dicoba nih dulu, iya, iya, dicoba jason, kalau ini sudah, cash-nya dicoba, oke, gitu ya, oke, makasih Pak, Pak, saya mau tanya, R2 sama kayak, yang baru sini, terus, jalan 45, coba saya share segini, iya, coba lihat 45, iya, spasi, dihapus semua spasinya, hapus lagi, hapus lagi, oke, kurang-kurangnya jangan, ya, kasih spasi, kamu tambahin spasi manual, udah simpan, ini, ya, simpan reload, oke, ya, 45 juga, ya, itu semua spasi dihapus itu, sebelumnya repus itu, sebelumnya repus, repus itu kan ada spasinya, ini, mulai dari sini, sorry, mulai dari sini, sampai atas sini, kamu hapus, demikian juga, yang ekor belakangnya, mulai dari itu, sampai tutup, kamu hapus, sampai belakang, titik koma ini, spasi, kasih spasi manual, simpan, reload, dan berapa sekarang, 45, coba, 45, bagaimana kalau, oh, kayaknya kurung, kurungmu kurang satu, ya, kurung whilemu itu, yang, while, R2, blablabla result, itu kurang kurung tutup satu, di belakang itu, oh, iya, di sini, di belakangnya while, di belakangnya while, paling belakang while, di belakangnya while, R2, meski, elevate, exact result 2, ini, ya, itu kan tutup, tutupnya while belum ada, tutup while, tutupnya while, pakai kurung tutup, bukan kurung kurang wal, kurung tutup, nah, sudah, oke, titik koma, line 45, coba lihat, bagaimana kalau, dihapus, repusnya itu satu baris, lalu diketik ulang kali, atau repusnya dihapus dulu, nah itu, di delete, sampai belakangnya itu, enggak, enggak, jangan, enggak usah, dihapus saja, sampai belakangnya dihapus, itu, nah, sudah, nah, kosongin gitu ya, enggak usah, enggak usah diketik, ditunggu dulu, nah, simpen, re-road, line 45, oke, balik lagi, nah, kalau gini caranya dihapus semua, mulai dari kurung bawah itu, ya, dihapus, sampai kurung bawah juga, kurungnya tutupnya itu, dihapus, dihapus lagi, hapus lagi, backspace, backspace, jangan, jangan, nggak usah backspace, backspace, backspace lagi, terus, terus, backspace lagi, nah, sekarang diketik manual, spasi, kurung kurawal, enter di dalam kurung kurawalnya, enter, lo, enter dulu lah, ya, 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 enter, nah, repus, dalam kurung, dollar janras, koma, apa itu, R2, eh, ya, R2, R2, titik koma, enter, simpan, reload, line 52, yaudah, itu berarti sudah beres yang jandrenya, nah, sekarang yang cashnya ini, mending whilenya kamu hapus, ketik ulang, yang ini, hapus, hapus, bersih ya, sampai if nya bersih ya, sampai kurung kurawalnya bersih, ya, satu if nya dihapus, nah, udah, sekarang gini, gini, kamu copy paste dari slide, yang if nya itu, if nya doang, if result nya itu copy paste, kamu copy paste dulu, sampai tutupnya, sampai tutupnya habis, copy paste dulu, ctrl C ke notepad, buka notepad, ctrl V, ctrl A, ctrl C, ctrl V, simpan, reload, haka isai, yaudah, ya, diketik kayak tadi caranya, intinya spasinya dilahirkan dulu, yang di SQL nya itu pak, oh, iya sih, sorry, identifier error nya di SQL nya, coba, kamu scroll paling atas, yang bukan, yang di SQL 2 nya itu pak, yang di SQL 2 nya, nah, itu kan ada spasi-spasi, sebelah person, kayak, oh, ya, 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 jadi dijadikan satu baris ya, nah, oke, oke, dicoba ya, di, di, apa, where nya, oke, sebentar, ini dollar ID nya udah bener kan, siapa, aku pengen ngecek yang atas, coba kamu scroll paling atas, ini kamu pakai dollar post ID, movie dollar ID, oke, ya, udah bener ini, yaudah sekarang, reload, oke, 49, coba lihat, 49 itu mana, itu, itu MT2, sama itu juga, berarti dihapusin dulu ya semuanya, spasinya itu, waduh, ya, gini aja teman-teman, gini aja, nanti, kalau, berikutnya, kalian copy paste dari, zoom chat aja, nanti saya copy paste kan ke zoom chat, supaya aman, sama if nya, dimundurin, simpan, oh naik terus sini, spasinya, slow while itu, itu udah spasi kosong, nah apa situ, ya simpan, reload, simpan, reload, iya, ini intinya, oke, gini aja, nanti kopasnya dari zoom aja lah, yang sudah, jalan di tempat saya ya, gitu ya, ini masalah copy paste dari, oke ya, ada lagi nggak yang error, teman-teman, saya ya pak, oke, silahkan share dulu, ya ini, dollar ID nih kelihatannya, ya coba lihat programnya, 61, 61 ini, nah itu kan ada error di movie dollar ID ya, eh, oke, paling gampang adalah, kamu echo SQL 2 nya, di mana pak, sembarang di bawahnya SQL 2 itu, echo, jangan di, ya di bawahnya itu, echo, spasi, dollar SQL 2, titik koma, simpan, reload, itu kak, keluar, iya, iya, coba di kopas itu, query nya, ctrl C, di, execute di, localhost, php admin, php admin, oke, saya kayaknya lupa buka kelas ini, sebentar ya, coba dulu, nanti, saya bukakan dulu Neo nya, sekarang, tanggal berapa ya, tanggal 8 ya, teman-teman ya, oke, teman-teman, yang lain yang sudah, bisa absen dulu, di Neo nya sudah saya buka, sampai mana tadi, ini di, masuk di SQL nya ya pak, coba di, execute di SQL nya, kok, 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 bawah sendiri, kok, my bakery person doesn't exist, kok masuk di sini ya pak, kenapa kamu query nya ke sana, ya php nya, salah data base, oh salah data base, ya, ya, oh berhasil pak, coba let hasilnya, oke, ya ya oke, balik ke SQL nya, eh sorry kebalik ke program nya, coba lihat, 62, itu kayaknya, error spasi lagi kah ini pak, 62, execute nya ini pak, iya, coba, eh, on person itu, di SQL nya, jadikan satu baris semua, SQL 2 nya, jadikan satu baris, sama baris, iya, termasuk baris nya, pasti simpan, reload, 60, ini juga pak, eh segitu nya, coba hasil query nya gimana, hasil query nya tadi, yang ini, gak ada error ya, lihat lagi, local host nya, lihat lagi, local host, select person name, character name, from person inner join, movie cast on person, movie cast on person ID, movie ID sama dengan 189, iya, iya ini, gak error mestinya, coba, coba, lihat program nya, iya pak, tadi, saya ketik ulang lagi juga, sambal, gitu, bentar, 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 tapi genre nya, gak error ya, ini genre apa, case ini, ini yang, jen, case to, oh, oh iya pak, iya, yang case, coba sekarang di komen dulu, yang case ini, semua sampai bawah, mulai dari SQL 2, kamu comment, slash bintang, sampai bawahnya case itu, nah, bintang slash, simpan, reload, ini, keluar, keluar ya, genre nya, ada gak disitu, movie ID loh, genre nya mana, coba lihat program nya, genre nya, oh, atau ini ya pak, eh bener kok, ya bener bener, coba scroll ke atas, oh ini ada SQL 2, iya itu punya nya genre, bener, udah bener, kok ID mu aneh gitu ya, ID, post movie ID, langsung aja, ID sama dengan 189, oh gitu ya, sama dengan, nah sekarang, lihat paling atas sendiri, paling atas, kamu pakai cara apa sih, oh, kamu pakai dollar, post movie ID tuh ya, iya pak, oh iya wis, iya wis, iya wis, oke, sekarang jalankan, iya, sekarang, lihat lagi program nya, oke, itu kan ID kan disimpan, di dolar jandera, data jandera disimpen dolar jandera, turun lagi, bawa lagi, paling bawah, dolar data sama dengan dolar data, oke, balik atas, stop, 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 kamu sekarang coba gini, enter apa, kebawah-kebawah dulu, ya, di bawahnya itu ya di enter, ya gitu, ketik print n, underscore r, pengen tahu aja, dalam kurung dolar data, siku-siku, jandera, pakai S, pakai S, ya, oke, simpan, reload, reload, sudah, thriller jandera crime, oke, oke, coba kamu ctrl F dulu, ctrl F, ctrl F, jandera, enter, oh ada sih, sudah ada nongol itu di bawah, sudah nongol ya, oke, oh iya sih, karena ini single data ya, tapi kok, anehnya, itu, yang ke-load banyak, oke, kita lihat, atasnya lagi, query atasnya lagi, balik ke Visual Studio Code, nah, kamu scroll ke palen atas, itu kan, kan gak ada, gak ada postnya toh, nah, perlu dibuat postnya dulu, jadi di, sebelumnya, iset post cari, enter, dollar underscore post, sama dengan, eh, salah, maaf, dollar underscore post, code kurung siku, movie ID, sama dengan, 189, titik koma, simpan, reload, nah, ini yang betul, ini yang betul, jadi yang ke-load adalah, satu, satu apa, satu data, oke, sudah, kalau sudah, sekarang, kita betulin yang lain, balik lagi, scroll ke bawah, ini dihapus atau gimana, ya itu hapus itu, dihapus, nah, itu sudah benar, jantaranya, sekarang dihidupin yang cashnya, print datanya, ya, nanti dihapus itu, dikomen aja, simpan, reload, oke, 62 lagi, oke, lihat, 62, 62, tetap di, 62, ya, ada sesuatu yang, salah di, sql2 nya, select 2 nya, coba, kamu balik ke, browser tadi, itu, di select, di copy itu, select person, blablabla itu, sampai 189, ctrl C, masuk ke, localhost lagi, copy paste, sql nya, trofe, go, oke, ggggg, bawah, balik lagi ke browser, eh ke, itu, kenapa ya ini ya, sekiranya, nggak jalan, permisi pak, coba itu, sql nya di copy yang tadi, hasil copy dari, apa, di paste hasil dari yang, di php my admin aja, coba, udah, udah tadi, udah ya, soalnya tadi, aku error nya juga gitu, tapi, jalan dia pak, aku copy dari, sql, jalan, oke, oke, paham, jadi kamu copy itu, iya deh teman-teman, habis gini, tak copy kan ke sumjet, ya, jangan dari, jangan dari, apa, slide, ya, dolar ID, ya, 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 nggak apa-apa gitu, tak boleh, iya pak, iya, oh ya sudah pak, oke, thank you lagi ya, udah teman-teman, error nya berarti, tentang spasi ya, spasi-spasian ya, nanti di, benerin, gitu ya, nah, oke, saya lanjut dulu ya, lanjut dulu ya, nanti kita, saya akan coba cek lagi, mana tadi, eh, iya, nah, hasilnya adalah, Anda bisa lihat di layar, ini, kalau dikopas ke JSON, maka munculnya kayak gini ya, artinya, ada nested JSON disana, bentuknya array, general, dan cash juga bentuknya, adalah array, nah, sekarang, kalau Anda lihat di, page detail movie 2, Anda sudah punya ya, page detail movie 2, itu ada proses, nge-load data ya, nge-load data, dan Anda, Anda lakukan itu, untuk mempopulate card, nah, sekarang coba, kita buka dulu, page detail movie 2, semoga Anda punya ini, page detail movie 2, jadi, eh, saya juga buka di sini, users, Android hybrid, hello world, www, detail movie 2, HTML, nah, oke, Anda punya page ini, punya ya, harusnya ya, nah, sekarang, saya tahu isinya mungkin, berbeda-beda, tetapi, kita samakan aja isinya, ya, supaya similar sama, sama ini, sama yang di slide, nah, eh, bentar-bentar, oke, oke, sebentar, bentar ya, testing dulu nih, testing dulu di, eh, oh ya, eh, post 189-nya tadi di comment, Jerman, karena, kita sudah nyoba selesai, berhasil, oke, ya, nanti munculnya gini, jadi kosongan ya, nanti munculnya kosongan, karena datanya belum di load, list content blocker, nah, teman-teman, ini, saya akan copy, semoga tidak bermasalah, kayaknya kalau HTML lebih aman ya, daripada PHP tadi, ini saya akan, kok pas ke, chat, itu adalah page content dari, halaman detail movie 2, jadi silakan, yang Anda lakukan, adalah, meng-replace, page content Anda, dengan cara ini, ya, bisa, eh, sorry, maaf, kelihatannya ada yang ketinggalan, senang, nanti jangan di copy paste dulu, lupa saya, tunggu-tunggu, yang cash-nya lupa, dimasukin, di kolom chat, yang di kolom chat, di chatnya zoom, kalian paste, ke sini, bisa, ada genre, ada cash, dan di dalamnya ada list simple list, ada genre juga, IDUL, IDUL cash juga, yang siap untuk di, populit, siap untuk di, apa, diisi dengan data, kalau sudah, nah, di dalam, app.js, slide 7, tadi di copy kan kemana, slide 7, oh, enggak usah, yang slide 7, yang ini lah maksudnya, ini ya, ini enggak usah, ini udah jadi PR, ini harusnya sudah selesai, ini kan ada di, page in, page-nya, movie list harusnya, ya, jadi, tidak perlu dilakukan, coba saya buka, app.js dulu, ya, karena harusnya itu udah dikerjakan, mana tadi ya, nah, ini kan ada, popular movie nih, nah, popular movie kan, nah, di dalamnya itu ada, ul list movie, dan ada ahref, ada parameterize routingnya, ke detail movie 2, ini udah dikerjakan, jadi nanti kita, konsepnya di sini, teman-teman, di page name, coba anda cari, di app.js, oke, cari di app.js, buka, cari page name, detail movie 2, ya, detail movie 2, oke, ketemu kan, nah, itu, ada, apa namanya, routing, membaca routing ID, kemudian ada request post, ke movie detail 2, PHP, kemudian ada function, data, bla, 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 nah, supaya sama, kita menyamakan program kita, maka tolong teman-teman di sini, dihapus aja, maaf ya, jadi PRnya dihapus, yang dari dollar detail movie HTML ini, kalian hapus, sampai habis, jadi yang saya lakukan, jangan diginiin, dollar detail movie 2 HTML ini, kalau ada, kalau ada loh ya, punya saya, punya anda, berbeda soalnya, ya, ini punyanya Brian juga, beda, jadi buat kosongan seperti ini, oke, buat kosongan seperti ini, oke, nah, sekarang kita akan coba membaca, mulai dari judul movie, ya, kita akan membaca dari data JSON ini, dari judul movie yang akan, kita injek ke ID judul, paling gampang, menggunakan dollar, apa itu, pager judul, dot, HTML, HTML, movies, ke nol, kemudian namanya apa, title, nah ini, oke ya, movies, ke nol, title, kenapa kok movies ke nol, karena, hasil dari, JSON yang kita buat, data movie nya itu, title nya itu, dimasukkan di index ke nol, ya, bukan di index, tepatnya di property ke nol, nah, jadi kita tambahkan, nol di sana, lalu, kalau, kita, apa itu, kita reload, sekarang, testing dulu ya, popular movie, how to train your dragon, nah, nanti nol nih, di atas, how to train your dragon, oke, silahkan dicoba dulu, di page name, detail movie 2 nya, oke, jadi, pertama yang kita lakukan, baca data yang bukan nested, ya, data normal, kayak judul, kemudian ada overview, ada URL, nah, tiga ini yang kita baca, oke, oke, kopas, yang judulmu ini tadi, ke bawah, ini diganti, eh, sorry, sorry, nah, ini ya, ini diganti overview, ini diganti overview, 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 terus apa lagi, homepage, ya, ctrl V lagi, URL, ini, home, home, page, ya, oke, kita akan reload, popular movies, buka sebuah film, nah, akan muncul begini, cuma ada bug di sini, ya, apa, URL nya, kepanjangnya, silahkan diakali sendiri, ya, diakali sendiri, oke, bisa tampil seperti ini, teman-teman, sebelum saya lanjutkan dulu, mbak punya sehat, gue bisa, oke, silahkan, di-share, Javan, tunggu-tunggu-tunggu, dolar judul, HTML, movie 0, title, oke, iya, oke, tampilannya bagaimana, coba, kayak gini, klik kanan, inspek, konsulnya error apa itu, konsul, konsul, itu, cannot read property, HTML of undefined, app.js 164, coba di-klik app.js 164, anak-anak itu, oke, bukan kurung siku, dolar judul itu, bukan kurung situ, coba balik ke, supply mu, untuk akses, JSON itu, nggak pakai kurung siku, eh kok JSON, jQuery, itu kurung sikunya, diganti kurung normal, nah, semua itu overview juga, JSON select, eh, jQuery selector kan, kayak gitu, nah itu, dah, simpan, reload, oh ya, udah bisa, makasih, ya oke, yuk, yang lain, yang lain, saya error, ya coba share, saya tinggi secara screen ya Pak, ya, ini Pak, oke, ini popular movie-nya, ada error ya, iya Pak, coba lihat programmu, ya, movie list php, oke, coba, buka di browser, localhost, diketik di browser, tuh itu udah bisa ya, movie list itu, di reload ini, nah itu ada error, di ID, ID 41, ya itu karena, dia butuh dollar post, oke, sebentar, saya coba cari atas, dollar ID, ya, tunggu-tunggu-tunggu, dollar ID, dollar post ID, oke, ini, balik ke app.js-nya, coba, saya penasaran dengan ini sih, di alert dulu datanya, sebelumnya varjason itu, sebelumnya varjason, ya, 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 enter, alert, dalam kurung data, titik koma, simpan, reload, lalu, coba, atau di sini, Pak, bukan, bukan, bukan di, coba lihat program, PHP, PJs-nya, eh, iya sih, bukan di sini, di, di detail, di movie list, di movie list, PHP, movie list, ya dihapus, ya di movie list, PHP-nya, lihat, sebentar, insert post cari, jika tidak dia masuk ke post ID, jika tidak dia masuk ke else, nah, ini akibatnya kalau dijadikan satu, teman-teman, ya, ini untuk yang teman-teman lain, yang programnya jadikan satu, maka Anda perlu ceking, kalau tidak ada post cari, tidak ada post ID, sorry, tepatnya, kalau tidak ada post ID, maka genre-nya ini jangan, dia execute, genre ke bawah ini jangan dijalankan, maka, coba kamu, kamu scroll, kamu keturun sedikit ke bawah, nah, stop, sebelumnya get genre, iya pak, enter, eh, kasih if aja, if, e-set, e-set, i-s-s-et, nah itu, oke, dolar ID, dolar ID, kurung-kurawal di belakangnya, if-nya itu, nah, sekarang kamu cut, mulai dari jad genre, sampai cash habis, sampai cash habis, hati-hati, hati-hati, nah, itu dia, ctrl X, cemplungin ke dalamnya, e-set, ctrl V, simpan, simpan, kamu reload di halam, di browser, browser mu, yang movie list, yang movie list, ya, reload, nah, aman toh, ya, jadi kalau tidak ada ID yang terkirim, aman, ya, nah, aman ya, nah, kalau ada ID yang terkirim, maka dia membaca ID, cuman ini ada error, nah, muncul kan, seperti itu, sebentar, tunjukkan lagi, PHP mu ke teman-teman yang lain, yang, yang, yang kalian yang bikinnya, apa itu, jadikan satu file PHP, maka perlu di cek, e-set ID, ya, itu tolong dirapikan di kita, di tab, biar rapi, gitu ya, nah, ya, jadi stop, jangan gerak dulu, saya anotit ya, jadi ada ceking, e-setnya dulu, ya, di sini, karena kalian jadikan satu, di dalam movie list, oke, ya, jadikan satu, enggak apa-apa, cuman hati-hati ya, kalau ID, dollar post ID-nya enggak ada, ya, ini jangan dijalankan, daripada error, gitu ya, Pak, tapi saya ingin munculkan genre-nya, di list popular movie ya, berarti ini semua, harus masuk ke, dalam world yang besar, nah, itu akan lebih report lagi, oke ya, ini solusi sementara, gitu ya, thank you, yang lain dulu, stop share dulu, yang lain, ini ada error di SQL-nya, Pak, ya, share, share, oke, error di SQL, SQL-nya ini, Pak, tadi, saya cek, kata error di sini, enggak tahu kenapa nih, coba scroll, error query-nya, Pak, turun, select person character, interjoin, you have an error, cek the manual, correspondent, scroll ke atas, coba kamu hapus, where movie ID-nya, oke, sebentar teman-teman ya, tunggu itu, oke, gimana, gimana ini, select person name, movie case, from person interjoin, movie case, movie case person ID, itu error apa ini, kali ini, kalau ini, sama, yaudah, interjoin-nya dihapus dulu, select, yaudah, logo, logo error lagi, itu kenapa ini, kanan, kalau person name, kamu query-nya, udah bener di database movie, udah nih, database movie ini, oh, oke, from person, saya buka person, ya, ini karena, enggak ada person name-nya, oke, ya, oke, ada ya, person underscore name-nya, coba balik ke, skl mulai di, sebentar, sebentar, copy dulu, oh, ini genre salah, 189, ya, genre ID, genre underscore ID, ID-nya lupa, oh, ya, bener-bener, kamu salah copy ya, ctrl C, ya, terus, coba dijalankan, coba, scroll ke atas, gini ya, gini, 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 coba, itu yang genre ya, ya, person name ya, ya, genre, genre, sebentar, bentar, 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 coba kamu, pakai yang dari chat, nih, kopas, kok, ya, nah, entah di mana errornya, ya, ya, itu aja, jadi, 189-nya diganti dengan, genre ID, oke, makasih, ya, saya lanjut dulu, teman-teman, ya, jadi, kita berhasil dapetin data title overview, dan homepage, sekarang kita mau, membaca, dan data genre, dan cache, ya, oleh karena itu, dibalik ke sublime Anda, ke visual studio code di app.js, nah, di bawah sini, kita lanjutkan dolar, eh, kok dolar, ini kan, JS ya, JS ini, teman-teman ya, genre, sama dengan, kita comot dari, apa itu, movies, movies, bukan indeks ke 0, tetapi, yang genre, ya, kita comot simpan di variable genre, kenapa begini, karena kalau kembali lagi, kalian baca di, JSON stack viewer, 0 itu data movie, nah, array genre, itu namanya genre, jadi, yang kita lakukan sekarang, ini mengakses, array genre, jadi, ini bukan single data, tapi, isinya itu, array, artinya, kita harus looping di sini, array-nya, oke, sekalian juga, yang cache, movies, cache, seperti ini, ya, cache, nah, Anda ketik dulu, ya, apa, cuma saya, atau, tadi suplemenya, nggak kelihatan, sorry, 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 bagaimana, kalau sekarang, nah, kelihatan, kelihatan, ya, tambahkan dua, oke, oke, aman ya, nah, karena dua ini adalah array, sekali lagi teman-teman, karena dua ini adalah array, maka kita lakukan, looping ya, kita lakukan looping, sesuai di slide, itu ada looping, ya, genre, kemudian yang kita lakukan adalah, meng-append genre, yang ada di URL, ada di HTML, oke, yang kita lakukan langsung saja, for, var i, sama dengan 0, i kurang dari, genre, dot length, i plus plus, seperti ini, terus, kita mau populate data, yang ada di dalam, ID genre ini, data li, eh, data ul ya, data ul, berarti dollar, pager, genre, dot, apen ya, pakai apen, apen, l-i-l-i, ya, seperti ini, li, 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 kemudian, in between-nya, kita, pluskan, begini, in between-nya, karena saya mau akses, array genre, sesuai, index-nya, misalkan, index ke i, di mana, di dalamnya, kalau Anda lihat sekali lagi, apa, di, json viewer, itu ada genre name, jadi kita bisa akses, nama genre name-nya, dengan cara seperti ini, ya, genre, name, oke, ini ya, saya akan kopas ke chat, supaya cepat, ctrl, V, eh, salah, phone-nya lupa, nah, itu ya, silahkan di cek, jadi, yang kita lakukan adalah, ngelope, untuk membaca isi genre, copy lagi, teman-teman, untuk yang cache, ini ganti cache, eh, cache, kalau sudah, eh, nah, kalau cache-nya agak tricky, karena ada dua, dia ada person name, ada character name, jadi, yang pertama adalah, person, underscore name, oke, kemudian, yang kedua, ada kurung-kurung di sini, ini nanti kalian kopas saja ya, eh, soalnya rawan error, kalau contact-contact begini, plus plus, oke, ini keliru ini, bukan genre, tapi cache, oke ya, person name, dan, character name, character, underscore name, oke, tunggu, sebelum saya kopikan ke, chat, dialog, saya mau testing dulu, beneran kah ini, bekerja, popular movies, klik, sembarang film, nah, ini dia, tuh, kepotong, cache-nya nggak kebaca, cannot read properties of undefined, cache-nya apa sih, person underscore name kan, ya, person underscore name harusnya, person, oh, ini nih, for-nya keliru, ini cache, ya, for-nya cache, ya, sudah solve sekarang, kita akan reload, popular movie-nya, klik salah satu film, dan Anda dapatin jantung, genre dan, cache, loh, cache-nya nggak keload, coba baca lagi, ya, cache yang di ul, yang di page detail movie, ini nggak pakai S, ya, nggak pakai S ini, berarti saya keliru, ini nggak boleh pakai S, cache biasa, sorry, reload lagi, nah, cache-nya muncul ya, tentu ada keanehan ya, karena bablas dari card, itu silakan dipikirkan caranya, oke, ini saya kopas, silakan di copy paste ke tempat kalian, untuk for-nya cache, silakan teman-teman, lalu dicoba dulu, apakah ada yang error, teman-teman, ya, sebelum kita masuk materi insert data, silakan, disampaikan, apakah ada yang error dulu, saya, ada error, oke, silakan share, ininya nggak, nggak muncul pak, terus errornya itu, token S in JSON at position 0, oke, coba lihat programmu, nah, kepingin ini sih, kepingin alert lagi, nah, coba di alert dulu datanya itu, coba reload, simpen reload, kalau ada error di sini, selalu lihat, inspect ya, oke, mau lihat lagi, alertnya benar ya, jangan di situ alertnya, di atasnya JSON parse, JSON parse, nah, ya, coba lihat lagi, malform ini biasanya, nah, ini, itu, ada error di, oh, itu, selectnya, belum, kamu komen, select person, blablabla, di phpmu ini, belum kamu komen itu, mana, ada nggak, echo, echo ini harusnya, echo somewhere, nah, itu loh, eh, mana ya, kok nggak ada, echo, echo, echo SQL, harusnya, nah, di komen dulu, ya, simpan, kacau langsung JSON-nya, kalau gitu, oke, reload, berarti ini, berarti di alert, nggak, jangan, kok pede banget kamu, pasti nggak, oke, ya, oke dulu, klik oke, nah, sudah, boleh dihapus itu, yang lain, yang lain, saya, saya, oke, oh, ya, sudah, makasih, oke, case-nya nggak keluar, silahkan, share screen, sudah terlihat, pak, apanya, nggak keluar ini, case-nya, case-nya, oke, coba reload, scroll ke bawah, oke, itu ada error, cannot ring, length, oke, coba lihat, ininya, case.lang, case.lang, oke, tunggu, ini, yang salah, di tempat kamu, itu adalah, kamu lihat zoom ya, lihat zoom sebentar, ini dikasih S, oh, ya, karena di, web service-nya, itu ada S-nya, di web service-nya, oke, silahkan dicoba dulu, oke, oh iya pak, terima kasih, oke, ya, yang lain, yang lain, sebelum saya pindah materi, pak, permisi ini saya, UI-nya nggak muncul pak, ya, coba di share screen, inspect elemennya, munculnya, ngomong apa, sebentar ya, dia gini pak, kunsel, 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 require is not, coba lihat comment promnya, Node.js mu, Node.js comment prom, udah di host, udah di npm start, oh, bukan di terminal ya, coba di node.js dulu aja, coba dulu aja, masuk kemana tuh, bentar, lupa, oke, terus, di dalam web-nya, atau bukan pak, nggak, nggak usah, langsung npm, spasi start, oke, loh, itu error ini, sebenarnya ada error soalnya, sebenarnya saya baca dulu, problem-problem, minggu lalu di jalan nggak, minggu lalu jalan, jalan ya, jalan ya, ini kemarin, tunggu, saya buka slide dulu, kemarin ada sesuatu yang harus ditambahkan, teman-teman yang lain, kayaknya ini ya, npm run build Cordova dulu ya, npm run build Cordova ya, iya, kelihatannya, jadi kamu coba jalankan perintah ini, npm spasi run, spasi build main Cordova, main Cordova-nya nyambung dengan build, iya, iya, enter, tunggu sebentar, tunggu sebentar, yep, eh, sorry, 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 Bill Cordova ini, oh iya, benar sih, nah, starting diamond, bla bla, itu, ditunggu sebentar, nah, sekarang npm spasi start, aduh, error lagi nih, apakah kamu punya, ini ya, punya folder lain, hybrid, hybrid yang lain, coba di npm start, coba ya, apa gitu, misalkan, yang running well, 0, ini, ilf7 mungkin, iya, ilf7, ilf7, coba masuk ke ilf7, npm start, npm start, npm start. Oke, gak ada yang bisa ini, Oke, solusinya itu coba cari proyek yang bisa di NPM start. Kalau nggak ada semua, berarti mesti create baru, create project Framework 7 baru. Kemudian kalau memang jalan ya, sudah jalan di proyek yang baru, kamu nggak perlu ngetik ulang programnya ini, tinggal www-nya proyekmu yang sekarang ini kamu opas semua. Paham ya, isinya www-mu yang ada sekarang ini, di folder ini, kamu opas ke tujuan, ke yang baru, yang jadi jalan. Jadi tolong dicoba lagi, jadi create new lagi. Kalau nggak jalan, coba kamu bisa buka di ULS. Itu kalau nggak salah, saya sudah kasih isinya www sebenarnya. isinya www. Tapi tolong dicoba create Framework 7 lagi baru. Ikuti langkah-langkah yang ada di week ke-2, slide week ke-2. Oke, silakan. Nah, saya lanjut dulu ya, teman-teman. Kemudian ke materi insert. Nah, ini saya share screen lagi. Insert data. Jadi selama ini yang kita lakukan adalah melakukan select. Nah, sekarang kita belajar caranya mengirim data supaya diterima oleh server, kemudian dicemplungin ke database kita. Ya, itu yang kita lakukan. Nah, pertama-tama memang Anda harus buat menu, buat routing, buat maps baru. Tapi itu nanti saja. Pertama-tama kita siapin dulu PHP-nya. Oke. Buka saplan kalian. Kemudian movie detail 2 PHP. Ini saja kali ya. Movie detail 2 PHP-nya ini tolong dikopas. dikopas, ctrl-a, ctrl-c, ctrl-a, ctrl-c, buat file baru, ctrl-n, ctrl-v, terus disimpan dengan nama new movie PHP. Jadi di file baru ini Anda langsung save. Save-nya tentu saja di xampp, htdocs, hybrid atau apa namanya, diberi nama new movie.php. new movie.php, simpan. Oke. Lalu, kita bersih-bersih dulu, hapus semuanya. Sisakan seperti yang Anda lihat di layar. Bisa kah? Dikosongin kayak gini. Pak, saya nggak ada ini set display, ya boleh ini ditambahkan, ini untuk menampilkan error PHP-nya. Tapi tolong sisakan di layar. Seperti ini. Oke. Sudah. Sekarang kita mau bikin program untuk membuat query insert. Saya kenalkan ada satu fungsi namanya extract dollar post. Apa ini? Jadi Anda ketik di sini, extract dollar post. Ini fungsi yang digunakan untuk merubah dollar post Anda itu menjadi variable-variable tersendiri. Maksudnya bagaimana? Misalkan tadi Anda pernah ngirim dollar post cari, gitu kan? Anda pernah ngirim dollar post, apalagi tadi itu, movie, ID, gitu kan? Dan dollar post yang lain. Jadi misalkan Anda mengirimkan dari klien ke server ini, dollar post cari, dollar post movie ID, waktu saya extract, nanti data ini bisa diakses langsung lewat variabelnya, kayak gini. Eko dollar cari. Ini boleh. Eko dollar movie ID. Jadi tugasnya extract itu adalah mengkonversi indeks cari menjadi dollar cari. Mengkonversi movie ID, bukan mengkonversi, lebih tepatnya mengekstrak movie ID menjadi dollar movie ID. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi jangan bingung dengan extract, supaya memudahkan kita untuk akses data post cari ketimbang ngetik panjang begini lebih enak dollar cari. Seperti itu. Ya, itu ya. Saya hapus. Sekarang, query-nya. Query-nya, dollar SQL insert into movie. Movie itu puanjang ya, banyak table-nya, isinya, field-nya. Jadi yang kita isi enggak semua, hanya title, homepage, overview, dan release date. Title, homepage, overview, sama, release date. Oke, nanti saya paskan juga ke dialog. Kemudian, query insert itu juga meminta Anda menginsertkan datanya menggunakan values. Data apa untuk title, data apa untuk homepage, apa untuk overview, dan release date. Kita menggunakan binding, binding parameter, artinya di values-nya ini Anda kasih tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, yang di jumlahnya disesuaikan dengan jumlah kolom yang mau di insert. Ada empat. Titik koma. Seperti ini. Jadi insert into movie ada empat, dengan kita punya binding parameter-nya, tandanya ada empat juga. Mungkin bertanya, lupa, primary key-nya enggak diisi. Jangan khawatir, primary key-nya itu auto increment. jadi kalian enggak perlu pusing primary key. Dollar STMT sama dengan apa ini, dollar count prepare dollar SQL. Seperti biasa. Kemudian kita cemplungin datanya menggunakan binding parameter, bind param, seperti ini. bind param. Oke. Lalu ada dua parameter, teman-teman. Parameter pertama, kalian nyebutin tipe datanya. Tipe data untuk masing-masing kolom yang di insert ini. Kebetulan semuanya string atau varchar. Varchar, 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 string, 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 string. Nah, kalau semuanya string, berarti ada empat kan. Berarti Anda ketik s, 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 ya. s pertama itu refer ke tanda tanya pertama, refer ke title, s kedua adalah refer ke tanda tanya kedua, refer ke homepage, dan seterusnya. Jadi, yang di depan s empat kali, ini untuk ngasih tahu bahwa data yang akan di insert itu string, 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 dan string. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ini saya kopas, kita tinggal memasukkan variable-variablenya yang bersesuaian dengan masing-masing S, yakni dollar title, dollar homepage, dollar overview, bentar, tunggu, dollar real estate, ya, dan seterusnya. Jadi, nanti kita cemlungin. Nah, pertanyaannya, ini variable diperoleh dari mana, Pak? Ini variable diperoleh dari dollar post. Jadi, nanti, ya, di app.jsmu, di framework 7-nya, itu harus mengirimkan variable-variable ini. Ya, jangan lupa itu ya. Harus mengirimkan title, harus mengirimkan homepage, harus mengirimkan overview, dan real estate. Simpan. Selanjutnya, di execute, execute, dollar SQL, eh, nggak perlu sih, nggak perlu. Kemudian, checking, apakah ada berhasil masuk, ya, maksudnya, apakah berhasil masuk ke dalam, tetapis affected rows. Effected rows ini mengembalikan sebuah angka berapa jumlah row yang ter-affect, artinya berhasil ter-insert. Harusnya lebih dari satu. Kalau 0, itu artinya query-nya gagal, nggak ada yang ter-insert. Ya, kemudian kita bikin result-nya, result success. success. ID-nya kita lemparkan dollar con insert ID. Ya, ini, gini, saya jelaskan dulu ya. Jadi, kalau sukses, maka kita punya JSON result success, kayak biasanya, kayak kemarin, dan ID dari movie yang barusan di insert. ya, jadi insert ID, ini akan mengembalikan ID yang barusan Anda data, ID dari table movie yang barusan datanya Anda insert. Ya, insert ID akan mengembalikan auto increment value-nya yang barusan di insert. Oke, ada alasan kenapa saya mengembalikan ID, karena kita sekaligus juga kepingin belajar meng-edit data, sehingga saya perlu data ID ini dari movie yang barusan dimasukkan agar bisa saya edit. ya, oke, tapi kalau gagal insert, tentu saja query-nya juga berbeda, eh, maaf, maksudnya JSON result-nya berbeda, result, fail, ya, boleh dikasih pesan error, con, error, titik koma, jangan lupa di echo json encode dollar arr. Oke, ini saya akan kopas, ya, kopas ke chat, silakan Anda paste ke tempat masing-masing, ya. Nah, sekarang saatnya testing. Kita akan coba execute new movie PHP-nya, lupa dollar post-nya belum ada, iya betul, harusnya pakai postman, teman-teman ya, karena nggak ada dollar post, nggak apa-apa, yang kita lakukan, langsung aja localhost slash amp slash new movie dot php undefined variable con di tempat saya line 16, ya, coba di-check con-nya kurang n, ya, con, connection, karena di atas pakai con, connection, ya, dibenerin dulu, nah, muncul sukses, teman-teman, ya, sukses, dengan ID 459501, tebaan saya, ini sukses masuk, tetapi datanya 0000, baik movie title, homepage, dan kawan-kawan, itu datanya 0000, ya, kita coba buktikan 459501 ini, ID insert-nya, balik ke php.matin, kalian bisa cari di table movie, kemudian di search ID-nya 459501 ini, dan Anda dapatkan seperti yang saya duga, masuk sih masuk, tetapi 0000, dan semuanya serba 0, ya, itu masuk akal, karena kita tidak mengirimkan pos apapun, oke, silakan coba dulu, nah, dijalankan dulu, maaf, saya error, oke, silakan share, 17, 17, yaitu, con yang sama, coba tadi yang saya tunjukkan, conmu kan double N, nah, nah, itu pasti masuk, cuman, itu pasti 0-0-0, oke, yang lain sudah aman, lanjut ya, oke, ya, baik ya, 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 oke, tenang ya, exercise-nya ini memang sudah saya duga, ya, nanti akan ada adjustment di exercise, tergantung kita selesai atau tidak hari ini, oke, memang default-nya sudah sampai-sampai malam ini, deadline exercise-nya saya accept sampai jam 11, 12 malam ini, tetapi bisa jadi berubah exercise-nya tergantung dari kita sampai mana hari ini, oke, nah, balik ke slide, insert-nya sudah, sekarang bagaimana cara menjalankan insert, pertama-tama Anda perlu input, ya, mari kita lihat di dokumentasi dulu, framework 7 itu punya bermacam-macam cara input, ya, biasanya pakai LI, terus di dalamnya ada input type, ya, sama kayak HTML pada umumnya, ya, ada LI, input type, cuman perbedaannya, di sini nggak ada form, teman-teman, kalau Anda dulu belajar web programming, itu ada tag form buka, tag form tutup, ya, begitu di submit, kirim ke server, nah, kalau di framework 7, atau client browser kayak begini, yang pakai jQuery-an, maka tidak ada form tag, artinya semua data akan dilempar menggunakan Ajax, menggunakan Ajax, Anda pernah belajar Ajax, ya kan, di, apa namanya, di web programming, nah, kita akan pakai cara yang sama, untuk men-submit data ini, ke server, ya, melalui menggunakan Ajax, jadi kita nggak bisa pakai caranya PHP, ya, ada form buka, form tutup, kemudian, metodnya pause, gitu ya, dikirim itu nggak bisa, ya, jadi kita pakai cara Ajax, oke, nah, ini akan saya, copy-paste-kan, jadi nanti pelan-pelan akan saya, copy-paste-kan ke chat, ya, pertama siapkan dulu halaman baru, teman-teman, ya, halaman baru, jadi, cara paling gampang, paling cepat, Anda lihat detail movie 2.tml, ini ctrl A, ctrl C, copy, kan, ctrl A, ctrl C, ctrl N, ctrl V, nah, oke, jadi kita, ctrl V ke, page, halaman baru, detail movie 2-nya diganti, new movie, detail movie-nya diganti, new movie, ya, new movie, new movie, dan, page content-nya, Anda hapus isinya, seperti ini, ya, jadi new movie-nya nanti, kosongan, oke ya, jadi ini page new movie-nya, kosongan, disimpan, ke dalam, www folder kalian, www folder kalian, diberi nama, new movie.html, new movie.html, tekan simpan, oke, oke, saya akan, ini, saya akan simpan ke sini, nah, ya, itu, itu adalah halaman new movie-nya, new movie.html, nah, seperti ini, new movie.html, oke, nah, sekarang, atur routing-nya dulu, jadi, kita buka root.js-nya, karena, kalau page baru ini, nggak, nggak dirute, ya, bercuma aja ya, nggak bakal, berpindah tempat, jadi, saya akan, kopas dari tetangga, ini, saya ganti jadi, new movie.html, ya, jadi, saya punya, pad baru, ke new movie, dan, url-nya ke, new movie.html, oke, sudah, teman-teman, ya, oh, ya, jangan, concern ke, latihan dulu ya, itu, nanti aja, dipikirkan, apalagi, saya salang setanggal juga itu, ya, thank you, Theo ya, new movie.html, sudah, nah, sekarang, buatlah sebuah tombol, yang bisa mengarahkan kalian ke, halaman new movie ini, jadi, saya akan buat, paling gampang, paling cepat, buat di index.html aja, index.html, oke, coba cari suatu tempat di index.html, untuk naruh button, ya, di sini kali ya, paragraph, paragraph, bagaimana cara bikin button, ahrefs, eh, bukan hashtag, tapi new movie, classnya adalah button, button fill, id-nya, eh, nggak perlu id, nggak perlu id, langsung aja, new movie, ini saya copy, paste kan, ke chatroom, kalian, ya, ctrl V, nah, itu adalah tombol, yang silahkan di copy paste ke, index.html, somewhere di sana, agar, menongol di layar, kita akan coba, demo, demo kan di sini, ctrl reload, dan Anda punya, button new movie, yang berantakan, kenapa berantakan ini ya, pbr, ini kayaknya ada display flexnya nih, nggak tahu nih, Brian, oke, simpan, reload, oke, oh, sama aja, ya, nggak apa-apa deh, nanti di penerian, new movie ini kalau di klik, larinya ke, page kosong, ya, sekali lagi ke new movie yang kosongan, oke, dicoba dulu, teman-teman, ada yang, nggak bisa pindah ke new movie, silahkan, oke, beres ya, saya asumsikan beres, nah, berikutnya, ini yang panjang, jadi kita harus meng-copy paste, jadi kalian nonton dulu, nonton dulu, nanti kalau sudah selesai, saya paste-kan ke tempat kalian, ya, jadi, yang dilakukan sekarang adalah, membuat form-nya, ya, ini seperti yang Anda lihat, pertama ada title, ya kan, title, lalu ada input, input biasa, ini input text biasa, movie title, bagaimana sih penampakannya, mari kita lihat, new movie, klik, nah, ini ada title yang Anda bisa isi, bla bla bla, begitu ya, ini baru satu, baru title, nah, bagaimana yang lain, copy paste lagi, croll j, ya, ini untuk overview, text juga, text area, maaf, overview-nya pakai text area, lalu, ini juga, title, home page title, ini, apa namanya, release date, release date-nya ini, akan menggunakan, plug-in kalender, ya, release date-nya ini, akan pakai kalender, nanti kita set up, pertama di copy paste dulu, kemudian, yang terakhir, adalah, button submit, eh, tunggu, tunggu, home page-nya lupa ya, home page-nya, udah belum, oh, udah ada, home page-nya, index, text biasa, yang terakhir, adalah tombol submit, jangan lupa, untuk men-submit form Anda, ctrl c, ctrl v, nah, oke, sebelum saya copy paste-kan, ke zoom-nya, Anda perlu lihat dulu, hasilnya, ctrl reload, new movie, nah, ada title, yang bisa diisi, ada home page, yang bisa diisi, ada overview, bla bla bla, dan release date ini, nanti, kita akan gunakan, kalender, ya, kalender, kalendernya, framework 7, oke, nah, sekarang, saatnya Anda, mengopas, form ini, semoga, nggak kepotong, di zoom-nya, ya kan, nggak bisa kan, ya, ya, kepanjangan sih, oke, tunggu, 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 terpaksa buka, csv dulu nih ya, tunggu, oke, bentar ya teman-teman, oke, naik, collaborate, 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 invite a friend, oke, nah, nggak tahu, ini kalian bisa buka nggak, coba teman-teman buka ini, csv dulu saya, oke, bisa buka kah, formnya bisa di select, oke, oke, silahkan dibuka, jsp dulu-nya, kalau bisa, kalian kopas, HTML-nya, cemplungin di dalamnya, page content kalian, ya, new movie, HTML, silahkan dicoba dulu, oke, bagaimana, apakah ada yang nggak nongol formnya, silahkan di, kasih tahu, oke, aman ya, formnya muncul ya, muncul Pak, cuman kalendernya yang nggak jalankan, nah, supaya kalendernya bisa muncul kayak gini, maka di, app.js kalian, ya, tolong dibuka kembali, app.js kalian, di bagian, else if, else if routing, routing kan buahnya else if ini, ya, kita sudah punya banyak koleksi else if, nah, kalian, kalian tulis aja di salah satu else if itu, misalkan di sini, ya, tambahin satu else if lagi, else if, kurung-kurawal buka, kurung-kurawal tutup, di sini kita ganti menjadi page.name, sama dengan, sama dengan, apa itu, saya kok lupa, new movie, ya, new movie, jadi page.name init, untuk new movie yang dilakukan adalah, memasang kalender, kalendernya, caranya seperti ini, teman-teman, app, app kalender, .create, ya, target elemennya adalah, txrdate, apa ini txrdate, ya, txrdate ini adalah, elemen, kalender yang kalian buat, di dalam form, yang kalau kalian lihat di sini, ada sebuah input, input text biasa sih, input text biasa, yang diberi id, txrdate, kemudian, di app.js nya, oke, saya kopikan aja, sebentar ya, tunggu, saya kopikan di chat, tuh ya, nah, app.calender.create, ini akan mengkonversi, mengubah, input text erdate, dirubah menjadi ala-ala kalender, dan ada tambahan property, close on select, ini tujuhnya apabila, kalau dipilih kalendernya, otomatis tutup, date formatnya ini, saya sengaja ganti, yyy, mm, dd, supaya enggak pusing, ketika dikirim ke server, ya, php.madmin anda, atau meskl anda, itu terima data, ymd, ya, defaultnya itu, dmj, ya, daripada pusing, sudah lah, di format sesuai, meskl nya server, kalau enggak, anda mesti lakukan, reformat, ketika dikirim, nah, coba langsung, reload, new movie, kita klik release date-nya, nah, kalendernya nongol, ya, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, ketika dipencet submit nih, teman-teman, yang dilakukan adalah, mengirimkan, title, homepage, overview, dan release date, kepada, siapa, kepada, server, web service-nya server, oke, itu ya, sampai sini dulu, dicoba dulu, kalendernya nongol enggak, permisi pak, ini kok, batang submit saya, enggak bisa dipencet, ya, memang enggak bisa dipencet, karena belum di program, belum di program, belum di program nih, oke, nah, ini yang mau kita lakukan sekarang, yakni, membuat program, untuk si button submit, ya, kalau Anda perhatikan, button submit ini, punya ID, button submit, yang Anda bisa lihat ya, punya ID, button submit, sekarang kita mau bikin programnya, masih di page name new movie yang sama, dollar, pager, button submit, dot on, klik, function, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, titik koma, ya, jadi, button submit, on, klik, on, klik, ya, seperti biasa, kita harus, melakukan, ini, menggunakan post, ya, jadi, app.request, .post, targetnya adalah http, local, host, HMP, dan nama, php-nya adalah new movie.php, ada data yang dikirimkan, ya, sementara kurung kurawal dulu, dan ada fungsi pengembalian data, fungsi data, titik koma, nanti yang ketinggalan ini akan saya kompaskan di chat, ya, jadi, URL tujuannya apa, data yang dikirimkan apa, dan fungsi data ini adalah feedback, sorry, callback function, yang akan mereturn sesuatu, sesuai dengan, hasil tanggapan dari web service. Oke, isinya apa, pertama begini, kita mau kirim, apa, data ke server, pertama-tama Anda retrieve dulu title-nya, title sama dengan dollar, pager, apa namanya, tx title, ya, .vol, seperti itu, ctrl-c, ctrl-v, 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 tadi ada apa aja lah, selain title, ada, eh, cc, bentar, tunggu-tunggu, ini saya ganti t aja ya, nanti bermasalah, title overview, overview namanya, tx overview, tx overview, homepage, homepage namanya tx homepage, terakhir, release date, kalau disingkat jadi tor, t-h-o, jadi tor ya, nah, tor, ini tx, release date, r-date, semoga nggak keliru nih ya, r-date ya, jadi kita punya tor, variable tor, yang dipakai untuk membaca new movie HTML pada masing-masing inputan yang ada, kita tarik datanya, kita baca one by one, lalu siap kita kirimkan ke parameter fungsi yang ini ya, yang akan, yang, yang ada dalam kurung-kurawal, ya, caranya adalah, nah, sekali lagi, jangan salah ketik, karena di PHP kalian, itu sudah, membaca dengan cara yang sama, jadi ada title, homepage, overview, dan release date, jadi penggunaan nama variable-nya harus sama persis seperti ini, dengan kata lain, di app.js kalian harus menggunakan nama yang sama persis, contohnya title, titik dua T, koma, homepage, titik dua H, koma, apa lagi, overview, titik dua O, dan release date, bentar, cek, 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 benar nggak, nah, ya, benar ya, release date, titik dua R, nah, ini saya enter aja ke bawah, nah, teman-teman ini ya, jadi, kita mengirimkan Tor ini, Tor, masing-masing untuk title, homepage, overview, dan release date, ke server, ya, kita kirim ke server, dalam wujud post, sehingga nanti di server, di new movie PHP-nya, akan nangkep post-nya, di ekstrak, menjadi variable-variable terpisah, dollar title, homepage, overview, dan kawan-kawan, kemudian dilakukan insert ke database, di execute, tergantung result-nya success atau fail, itu ya, itu idenya, oke, nah, dari, dari hasil JSON result-nya, kita bisa cek di sini, menggunakan var json parse, arr json.pars, data, kemudian di cek result-nya, var result, sama dengan arr result, either success atau fail, if result sama dengan-sama dengan sukses, maka kita tampilkan dialog sukses, dialog.alert, sukses, tambah data, else, gagal, tambah data, ya, itu ya, kurang lebih, nah, sekarang, saya akan kopas ke chat, sehingga Anda bisa, tapi, nggak tahu ya, jalan nggak, jadi, ditoba aja, ya, ctrl C, oke, ya, chat-nya, kita, ctrl V, nah, silahkan, kalian kopas, program button submit, tentu lakukan perubahan ya, jangan langsung dijalankan, ini, terutama yang, URL-nya ini ya, ini, bisa jadi beda di tempat kalian, ya, button submit-nya, oke, silahkan dikopas, dibawahnya, ppkalender itu, sekarang saatnya kita coba, ya, saya akan tambahkan, new movie baru, judulnya, unyil, unyil, unyil.com, unyil, overview, release date-nya, ngawur aja, submit, sukses tambah data, apakah beneran sukses tambah data, kita nggak tahu, sebelum kita beneran buka, php, main admin, movie, ya, movie, dan kalau Anda sorting by ID, shording, dasjending, makanya ada pembuktiannya, datanya udah masuk, teman-temannya, unyil, title-nya, homepage-nya terisi, overview-nya terisi, release date-nya terisi, yyy, mm, dd, ya, seperti kalender yang kita siapkan, silahkan, dicoba dulu, teman-teman, dicoba dulu, ya, saya, izin sebentar ya, izin sebentar, tunggu, mohon info, apakah sukses masukkan datanya, ke database, teman-teman, ini, eee, cari, cari, new movie-nya itu di, movie, movie apa ya, tabel movie, 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 betul, tabel movie, oke, coba bisa di, share, programnya dulu, oke, itu betul ya, movie slash new movie ya, PHP, betul ya, iya pak, oke, sekarang coba kamu buka di browser, buka di browser, ketik localhost, tab baru, tab baru, new movie tadi, new movie, new movie, ya, betul, betul, berhasil masuk ya, mestinya ya, oke, sekarang kita lihat di, kita lihat di, itu, di, ya, di sini, konsolnya hidupin, ya, konsolnya hidupin, silahkan di ketik, ulang, oh, sudah masuk itu mestinya, coba lihat di, PHP Madmin nya, PHP Madmin mana, nah, movie ID nya di, sorting, kamu klik, tabel, apa, kolom movie ID itu, di klik, klik lagi, nah, itu masuk, itu karena, sorting nya, scanning order, padahal, sudah ribuan itu, puluhan ribu itu, nama, nomor ID nya, auto increment nya, ya, jadi sudah masuk ya, beres ya, Herbert, terima kasih Pak, oke, yang lain, yang lain, oke, baik, bagian yang akhir, teman-teman, yakni edit data, nah, kalau tadi itu, kita berhasil insert, sekarang kita mau mengedit, mengupdate tepatnya, mengupdate data, dari movie yang, barusan saja, kita insert, permasalahannya adalah, movie itu juga punya genre, nah, bagaimana kita bisa mengedit genre-nya juga, ya, dan, paling gampang mengisikan genre adalah, kita insert dulu, tab datanya, kemudian kita load, baru kita bisa masukkan genre-nya, kenapa, karena genre itu butuh, yang namanya, movie ID, kalau Anda lihat di movie genre ini, dia minta movie ID, nah, padahal, kalau data baru, movie ID-nya berapa, kita kan nggak tahu kan, movie ID-nya berapa, makanya itulah, ada alasan kenapa, kok di new movie PHP, itu kita mengembalikan ID, insert ID, nah, dengan informasi itu, kita bisa, mengedit, data movie, sekaligus kita nyiapin tempat, untuk genre-nya, teman-teman, kita bikin page lagi, baru lagi, tapi, supaya cepat, kita pakai aja, new movie HTML ini, kita ctrl A, jadi Anda buka new movie HTML, ctrl A, ctrl C, ctrl A, ctrl C, ctrl N, new page, ctrl V, sekarang new movie yang atas itu, scroll paling atas diganti, edit movie, ini diganti jadi, edit movie, simpan, simpan page-nya diberi nama, edit movie.html, edit movie.html, ya, oke ya, edit movie.html, beres, ini adalah page baru, maka, siapkan juga routing-nya, untuk mengedit movie ini, kita siapkan juga routing-nya, jadi kalau sudah, edit movie.html-nya, yang isinya ya, sama persis kayak new movie ya, sama persis, ya, nggak usah diubah deh isinya ya, nanti ada, pengecualian yang floating label itu dirubah, tapi nanti aja, Anda ke root.js, nah, edit movie ini, perlu ID, ya, dia tidak bisa bekerja, kalau tanpa ID, pertanyaannya kan, bagaimana caranya ya, kenapa kok perlu ID, karena edit movie itu, butuh suatu ID dari movie, yang mau di edit isinya, data movie-nya mau di edit, nah, cara yang, sudah Anda pernah lakukan sebelumnya, adalah menggunakan, parameterize routing, parameterize routing, yang seperti detail aktor address, detail movie, ya, silakan dikopas di salah satu, yang ada, ya, misalkan saya kopas itu, ya, satu contoh aja, dikopas, nah ini saya ganti jadi, edit movie, HTML, dan, ada ID, yang dikirimkan, ada titik 2 ID, yang dikirimkan, ini saya copy paste ke chatroom, oke, sudah, ya, nah, kalau sudah, kita akan men-trigger, edit movie-nya ini, di mana, di, ada 2 cara, Anda mau, bikin link, di halaman popular movie, kayak cara ini, ditambahkan button edit, boleh, atau, ya, saya lebih prefer yang atas, pada saat kita insert movie baru, langsung kita pindahkan, redirect page-nya, ke page yang baru, yakni page edit movie, dan, caranya redirect, kalau Anda baca di sini, menggunakan, app view main router dot navigate, ini caranya redirect, menggunakan, framework 7, DOM 7, ya, kalau selamanya ini, selama ini kita redirect, pakai AHRF gitu kan, redirect menggunakan link, kalau mau, cara manual pakai, framework 7, DOM 7, maka kita pakai, app view main router navigate, oke, dan di dalamnya, kita bisa sematkan, apa ini istilahnya, property, pada saat page-nya dibuka, ya, reload current through, boosted, ya, artinya boosted itu, supaya nggak dimasukkan ke backstack, ya, supaya nggak, nggak bisa di back gitu ya, kalau di back, tidak kembali ke, ke halaman add sebelumnya, ya, karena ingat ya, ini, dialog alert ini, ada di halaman, tambah movie, begitu kan, di halaman tambah movie, waktu kita muncul sukses tambah data, maka page-nya diri direct ke edit movie, nah, kalau boosted-nya dimatikan, maka ketika di back, itu tidak akan bakal ke, kembali ke, apa namanya, tambah movie, nah, ini akan saya, eh, jalankan di app.js, coba Anda buka dulu, app.js pada saat sukses, nah, ini dia, app.p.vue.main.router.navigate.editmovie. slash, ingat, ada, apa, ada, parameter routing-nya, yakni ID-nya, yang diperoleh, dari data JSON, dari ARR ini ya, yakni ARR ID, ingat ya, tadi kan kita sudah kirimkan dalam bentuk ID ini, oke, jadi di plus aja, ARR ke ID, sebentar, 7 koma, ya, terus beberapa propertinya, tenang aja, nanti saya kopaskan. Oke, reload, current, true, dan, push, state, false. oke, ya, ini ya, bagian yang ini saya akan copy paste-kan ke chat, ya, itu ya, oke, nah, edit movie, plus parameter routing, dan beserta beberapa konfigurasinya, jadi waktu sukses nambah, maka patch-nya akan redirect ke edit movie, edit movie ya, kita coba testing aja langsung, di sini reload, nah, coba sekarang saya mau tambahkan movie lagi, ABC, BCA, CAB, oke, 16, submit, ya, sukses tambah data, waktu kita oke, kita di redirect ke edit movie, Anda bisa lihat, nama patch-nya sekarang, edit movie, dan, lanjutnya, kita mau repopulate, ya, repopulate lagi data title, homepage overview, dan release date, menggunakan web service yang baru, teman-teman ya, jadi, di app.js-nya, kita tambahkan sebuah page init baru, else if lagi, else if page name, edit movie, kayak gini ya, else if page name, edit movie, ya, oke, yang error dulu siapa? yang waktu habis insert, nggak bisa redirect ke edit movie, siapa? Ini sih, Pak, punya saya gagal, tambah data. Silahkan coba di share. Sudah terlihat? Ya, pertama, ya, oke, pertama-tama, kamu coba buka tab baru, tab baru di browsermu, oke, localhost, apa tadi, bukan ppmadmin, apa tadi, nama foldermu, nah, itu sukses ya, oke ya, sukses sekarang, oke, sukses sekarang, apa, coba lihat programnya, sebentar, di ini ya, di ini ya, text title, text home page, text overview, text update, localhost movie, new movie, PHP, result, nah, ini, suksesnya itu, coba, result sama dengan, sama dengan sukses, kamu lihat PHP mu, PHP new movie, itu betul ya, tulisannya, double S, suksesnya itu loh, sama indong, nah, keliru kan, S nya kurang satu, ya, simpan, coba lagi, itu sebenarnya, udah jalan ini, cuman gara-gara, dianggap, tidak sukses, kurang S, ya, maka, anu, oke, masih movie, HTML nya, not fun, ya, oke, save, oke, ada lagi kah, apa, saya mau nanya, ya, Tri, punya saya, bisa kesimpan di database, tapi, di konsolnya, ada error JSON gitu, Pak, coba lihat lagi, nggak apa-apa, coba di share, errornya kayak gimana, JSON parse, blablabla itu ya, iya, gini Pak, abis itu, kalau di submit, nggak bisa ke edit, ke kom edit, oke, tapi berhasil kesimpan ya, nah sekarang, ya, oke, sekarang di, di, apa, di visual studio code nya, semua lihat programnya, sebentar, cek dulu, oke, coba di alert, di bagian, yaitu, alert data, alert data, datanya kecil, setiap koma, reload, simpan dulu, reload, kirim data, kirim, kirim yang baru, blablabla, begitu, nah itu, kok ada, untuk melakukan insert movie, itu nggak boleh, nggak boleh ada, di JSON, coba kamu buka, php mu, yang, new movie, ini, itu nggak boleh, nah, harus, jadi gini, JSON itu harus, pure isinya JSON, nggak boleh ada, string apapun, selain itu, ya, nggak, akan bikin istilahnya, bikin, format JSONnya, malform, ya, malform itu, formatnya menjadi, tidak kebaca, nggak bisa, kebaca, ya, jadi, coba lagi, masukkan, pindah ke edit, kan, ya, beres, ya, beres, ya, oke, ya, oke, sekarang saya lanjutkan, sebentar, oke, pemanggilan edit, tadi, sudah ya, sudah pindah, nah, eh, sebentar, waduh, nggak dijelaskan sini, oke, baik, kita harus, ini ya, kita harus punya web service, web service, untuk nge-load, data movie, ya, Anda bisa pakai, bisa pakai, detail movie yang kemarin, yang sebelumnya Anda, jalankan, punya, ya, terserah, ya, pertama-tama Anda harus baca dulu, parameter routing-nya, itu, kayaknya sudah pernah dibuat, di minggu-minggu sebelumnya, ya, ini saya copy, di edit movie, jadi, yang pertama adalah ini, oke, far id, sama dengan, page router, current route, params.id, dia membaca parameter routing, yang dikirimkan oleh si, edit movie ini, navigate ini, nah, setelah, root id, setelah id-nya Anda dapatkan, maka selanjutnya adalah, copy paste, mending ini di copy aja, yang dari detail movie 2, teman-teman, silakan app request post-nya itu, kalian copy, ctrl C, karena yang kita lakukan sama, yakni, ngambil single data, ya, jadi persis sama persis, current route, id-nya dapat, passing ke sini, json-nya di load, ngambil judul, masukkan ke judul, move, oh, wait, tunggu, wait, 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 ya, yang keliru adalah ini, gini, gini, ini dihapus saja isinya, nah, gini dulu, nah, teman-teman, jadi, nah, setelah kita, baca sukses json-nya, maka kita akan, memasang kembali, ke masing-masing, txt, txt, yang ada di form, jadi, masih ingat, tor tadi, kita copykan saja, masih ingat, tor yang tadi saya copykan, nah, cuman, tornya dihapus kali ini, ya, karena kita mau nge-set nilainya, hapus, 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 dan hapus, nah, fold-nya ini, kita isi dari movies, yang kita berhasil peroleh, dari movie detail 2 PHP, caranya adalah, movies, ke 0, title, copy, copy, paste, ini berarti apa, home, page, ini berarti, overview, ini berarti, apa itu, release date, bagaimana dengan genre dan cache, nah, itu nanti saja dipikirkan, ya, karena, apa, akan, oh, sorry, bukan, tidak dipikirkan, kita kerjakan sekarang, tapi nanti waktu edit, nyimpan, itu nanti saja, nah, movies are data, txt title, txt homepage, txt overview, txt edit, release date, iya, 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 sudah benar, cuman satu lagi, yang perlu Anda ketahui, bahwa, di edit movie ini, juga punya kalender loh ya, punya kalender, makanya itu, kalian kopas, app kalender, yang sebelumnya, tempelin aja di atas, begini, ya, karena, supaya, kalau nggak begini, nanti, kalendernya, nggak, nggak jalan, di edit movie html, ini apakah ada genre, nggak ada, rilis, ya, ya, oke, bagaimana cara nambahkan genre, ya, belum ya, nanti aja genre-nya, ya, udah, jadi yang bawah ini nanti aja, oke, yang kita kerjakan ini dulu, sekarang, saatnya di testing, reload, teman-teman, oke, sintaks error, missing, kurung, oke, mari kita lihat, ini error yang saya benci, biasanya, karena, kalau missing-missing kurung ini, ngelihatnya tuh susah, begitu ya, mana ini tutupnya, mana bukanya, begitu kan, ini kelihatannya, oke, reload, sebentar, saya cut dulu, reload, oke, bisa dibug cepatnya begitu, teman-teman, jadi, kalau ada bagian program yang saya curigai, bermasalah, itu saya cut, atau di komen, bagian release did itu, release did, release did, oh iya, kurang kurung ya, thank you, thank you, ini ya, kurang kurung, reload, oke, new movie, isi, bla bla bla, isi bla bla bla, isi bla bla bla, release didnya, diisi juga, submit, sukses, nah, Anda akan dilempar balik, ke edit movie, di mana, di dalam edit movie ini, ada pemanggilan, web service movie detail lagi, dengan ID yang kita sampaikan, jadi, kalau Anda lihat, datanya sudah terisi, cuma, lupa, ini kok nempel, kok jadi kacau begini, gitu kan, ya, tapi paling tidak, datanya sudah nongol ya, dan sudah berhasil tampil, nah, ini kenapa menempel begini, kalau di slide, Anda perhatikan lagi, HTML page edit ini, punya, harus diganti, item, item floating labelnya, Anda ganti menjadi, item stack label, supaya, tidak, tidak kacau, kayak yang tadi Anda lihat, nah, bagaimana caranya, coba Anda buka, edit movie HTML, perhatikan, di situ ada, item floating label, oke, Anda double klik, floatingnya, tidak tahu, di visual studio code, bisa harusnya, di sublime juga bisa, tekan ctrl D, ctrl D, ctrl D, ctrl D, ctrl D, ya, untuk men-select semua, kata floating, 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 sudah semua ya, cuma ada empat, lalu tekan backspace, di keyboard, diketik manual, stacker, stacker, ya, sekali lagi, double klik floatingnya, ctrl D, ctrl D, ctrl D, ctrl D, hingga semua floating, ke pilih, ke select, menggunakan sublime, atau visual studio code, Anda hapus, ganti jadi, stacker, simpan, balik ke sini, reload, kita new movie lagi, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, submit, oke, nah, kita ada di halaman edit movie, yang, bagus, yang, baik, ya, oke, teman-teman, sampai sini dulu, ada yang error, Pak, tadi saya ketinggalan, tadi yang floating, gimana Pak, oke, baik, perhatikan di layar ya, perhatikan di layar, tunggu, nah, jadi, buka, file edit movie HTML, sudah, sudah ya, nah, kamu lihat, di situ pasti ada floating ya, di title ini, nah ini di block, atau double klik, sudah, sudah Pak, lalu tekan, ctrl D, ctrl D, ctrl D, bisa nggak, benar Pak, pakai visual studio code, atau sublime, oh bisa Pak, sublime Pak, ya, ctrl D, ctrl D, ctrl D, sampai 4 kali, sehingga floatingnya semua terpilih, betul kan, ya Pak, nah, dihapus pakai backspace keyboard, lalu diketik stack, stack, lalu di escape aja, kalau sudah selesai di escape, supaya seleksinya hilang, bisa, bisa berhasil, bisa, nah, ini sebenarnya untuk mengatasi, tampilannya supaya nggak, apa istilahnya ini, subtitlenya ini supaya, nama fieldnya ini supaya nggak, nggak apa, nyampur gitu ya, dengan ini, oke teman-teman, baik, kayaknya nggak nonton hari ini ya, teman-teman, jadi, kita akan melanjutkan, minggu depan, jadi, exercise-nya, exercise-nya nanti aja ya, depending dulu, depending dulu exercise-nya, jadi, nanti saya akan geser, exercise-nya, supaya, submission-nya nanti di minggu depan, tapi gini ya, teman-teman, hari ini, kali kesempatan ini, saya mau, menjelasin, apa itu, project, ya, detail project UTS, jadi, tolong diperhatikan, sejenak, detail project UTS, yang sudah bisa Anda dapatkan, atau lihat di, apa itu, ULS, ya, project UTS, gasel 2001-2022, yang pertama adalah, buatlah hybrid app, temanya nih dulu ya, buatlah hybrid app dengan, tema pilih salah satu, di bawah ini, mau, kalian mau bikin app tentang, vaksin, COVID-19, atau bikin app tentang, galang dana, atau food receipts, mode traveling tools, kayak Triva GoWays, atau news portal, atau productivity tools, atau healthcare service, kayak Halodok, Halodokter, nah, Anda pilih salah satu. Basic requirement adalah, satu, menggunakan hybrid apps, menggunakan framework 7, app harus memanfaatkan, web service, berbasis PHP, untuk membaca, slash, mengirim data. Jumlah halaman minimal, terdapat 5 page, silakan pikirkan sendiri, halamannya apa saja. komponen UI, in general, harus memiliki, ada, panel kiri, kalian sudah pernah bikin, ada card, oke, kalian sudah pernah bikin, ada list, sudah pernah bikin, button, apalagi, block juga, dialog apalagi, framework 7 icon, kita juga sudah pernah nyoba, akordeon, waktu materi Pancasila, sudah pernah bikin, jadi harus mengandung ini semua. Serta Anda menerapkan komponen lainnya, di luar materi yang diajarkan di kelas. Karena apa? Karena di framework 7 itu, ada banyak teman-teman. Dan tentu saja, kita tidak akan bisa mengajarin ke kalian semua. Silakan diambil satu contoh, misalkan radio button, atau picker, atau popover, atau apa itu, apa itu namanya, login screen. dan sebagainya. Anda bisa coba explore sendiri. Basic requirement yang kedua adalah, app in general harus punya, paling tidak, paling tidak ini, ada satu halaman, yang modelnya kayak, detail movie dan detailnya. Jadi ada halaman list, berisi data seperti card seperti ini, gitu ya. Dan kalau di klik, akan pindah ke sebuah page baru, menampilkan detailnya. Jadi ada dua halaman yang punya hubungan master detail, gitu ya. List data dan detail datanya. Harus ada minimal satu dua halaman yang kayak begini. Anda sudah pernah bikin juga, sudah pasti bisa. App dapat menambah, mengedit, atau menghapus data di server. Contoh aksinya, ini hanya contoh, tidak harus sama persis kayak gini. Misalkan app-nya bisa sign up. Wah, usernya bisa sign up. Bikin sign up baru. Anda punya tabel user misalkan. Bisa kirim komentar, ada artikel posting gitu ya. Terus ada tautan komentarnya, bisa kirim komentar. Nasi like, post content, dan seterusnya. Basic requirement-nya ketiga untuk web service. Web service harus dipasang di Ubaya Fund, termasuk database-nya. Jadi silakan dipakai Ubaya Fund-nya. App-nya akan membaca, mengakses web service tersebut. Submission-nya kapan? Paling lambat pada hari UTS, hari Hamin 1 UTS, di hari Kamis, 7 Oktober. Bentuk pengumpulannya, as usual, isi folder, www.zip, plus, eh, PHP-nya nggak usah sih. PHP sama, apa itu, tabel database-nya nggak usah, karena kalian udah taruh di Ubaya Fund. Jadi nggak usah diikut, dimasukkan ke www ini. Serta file APK. Jadi, baru di-build jadi APK. Jadi Anda kumpulkan dua. zip folder sama APK. Dikumpulkan di ULS, semua ini, jika ukuran file terlalu besar, Anda bisa kumpulkan dalam bentuk link Google Drive. Demo pada hari HUA. Ini UTS, bukan UAS ya. Demo pada hari HUTS, yakni tanggal Jumat, 8 Oktober. Demonya ini ada 140 orang ya, jadi kita hanya berdiga dosennya, akan kelengar gitu ya. Kita akan super capek nanti, sehingga kalian cuma kita kasih waktu 5 menit. Jadi, nongol di zoom, sudah ready. Jangan sampai nongol di zoom, masih harus jalankan ini, jalankan itu. Jadi, intinya sudah ready, siap tampil. Jadi, istilahnya sudah di-serve, NPM start. Slot mahasiswa akan dihitungkan oleh dosen acak yang akan berlangsung antara pukul 7 hingga 14 dengan ada jeda jam 11 siang. Mahasiswa yang berhalangan dengan slot yang kita bagikan, maka diharapkan menghubungi dosen untuk mengganti jadwal. By the way, 8 Oktober ini week kedua UAS. Penilainya adalah sebagai berikut, instalasi dan setup framework 7 yang Anda lakukan dengan benar, termasuk building ini mestinya ya, penggunaan komponen benar, kemampuan menggunakan DOM 7, membaca JSON, mengirimkan data server melalui API, menggunakan nested JSON. Jadi, ini tempat ini, lima, sorry, lima ini kalau di total itu 100 mark nilainya. Mau tambahan bonus 10%, itu silakan menambahkan nested JSON. Oke? Ada yang mau tanyakan dulu tentang proyek UTS? Itu bisa lintas Pak ya Pak? Ini, ini individu. Oh, individu. Ya. Ya Pak. Oke, individual. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan. Jadi, exercise-nya pending ya. Exercise-nya pending. Sampai, kalau mau di-jecel boleh ya. Jadi, pasti dikumpulkan minggu depan, dijadikan exercise minggu depan. Jadi, sementara pending dulu. Karena materinya belum selesai ya Radia. Kita lanjutkan ke depan. Nah, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas? Pak, permisi Pak, mau tanya untuk proyek Pak. Ya. Untuk yang CRUD-nya itu harus semuanya atau atau gitu Pak? Yang di, nah itu. Atau. Atau ini, atau, atau. Berarti salah satu atau? Salah satu boleh. Nambah tok boleh. Edit tok boleh. Nggak push tok boleh. Oke, siapa. Terima kasih. Cuma mau kasihin aja Pak. Oke, thank you. Tapi harus logic ya, harus logic ya, maksudnya begini. Kamu punya portal berita, nampilkan berita-berita-berita, terus bisa di-delete. Nah, karena aneh gitu ya, berita kok bisa dihapus begitu ya, kecuali kamu bikin app untuk admin bisa edit berita, eh sorry, bikin app untuk admin untuk ngelola berita, itu masih oke. Tapi kalau app-nya, ini kan dimaksud app-nya adalah news portal. Jadi, portal berita kayak komparan, kompas.com yang bertujuan agar orang bisa baca berita. Nah, kan aneh kalau ada orang bisa delete. Jadi, tolong app-nya dibikirkan logikanya, logika aksi-nya. di sana. Oke, tadi ada yang mau tanya, tadi siapa? Saya, Pak. Oke, silahkan. Adam. Topiknya itu terserah, Pak, atau dipilih. Ini, topiknya ini, pilih salah satu. Berarti pilih sendiri, Pak. Pilih sendiri, silahkan. Atau mau dipilihkan, kan nggak mau juga, kan, dipilihkan. Jangan, Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Jadi, nanti saya bikin program, saya list semua nama mahasiswa NRP, lalu saya randomkan satu persatu, kan. Nggak mau gitu, kan? Jangan, Pak. Nanti bapaknya juga kerepotan, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Yang lain, yang lain? Pak, ini yang tadi, Pak, yang di APBJS, boleh lihat lagi, Pak. Oke. APBJS, APBJS. Yang ini? Yang di PSB, ya. Silahkan. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi, ini, yang belum selesai adalah movie genre-nya. Ya, movie genre-nya belum selesai. Jadi, nanti kita lanjutkan. Sambil nunggu, ada lagi pertanyaan lain? Projek UTS? Nggak ada? Aman? Ya. Baik, jadi keputusannya hari ini adalah kita lanjutkan materi minggu depan. Yang kedua, eksersesnya kita pending. Ya. Sampai materi selesai, baru kita lanjut ekserses. Dan projek UTSnya tadi sudah publis, sifatnya individu, bermasiswa. Kalau ada tambahan lagi, pertanyaan, susulan, silakan disampaikan lewat kanal-kanal yang sudah disediakan. Oke. Kalau sudah demikian, ya, sudah selesai. Waktunya habis, ya. 9.45 soalnya. Oke. Jangan lupa absen di Neo, teman-teman, Neo BCD, paling nampak hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Saya akan akhiri pertemuan Zoom kita. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke. See you, see you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.